Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari luhu hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami, Kementerian BMN, dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf. Apakah Indonesia gagal mengatasi pandemi COVID-19 sehingga negara harus meminta maaf kepada rakyatnya? Beberapa hari ini, sejumlah pejabat seolah kompak sampaikan permohonan maaf kepada rakyat terkait pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali. Permohonan maaf mula-mula disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali sekaligus menko bidang kemaritiman dan investasi yang dilansir Kompas TV di kanal YouTubenya selasa tanggal 22 Juli 2021. Selanjutnya Menteri BUMN Erick Thohir memohon maaf kepada masyarakat karena merasa masih belum sempurna dalam menangani pandemi COVID-19 dalam hal PPKM Darurat di kanal YouTube Kompas TV selasa. 21 Juli 2021 Tak ketinggalan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil juga memohon maaf atas situasi pandemi yang tidak nyaman dan menyulitkan warga Jawa Barat. Permohonan maaf tersebut disampaikannya melalui akun Instagram resminya at Rituan Kamil Senin tanggal 20 Juli 2021. Tidak sampai disitu, dalam sebuah narasi Najwa Shihab di kanal Trans TV memberi judul pejabat ramai-ramai minta maaf, perlukah Presiden juga minta maaf. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta maaf. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan bertanggung jawab penuh atas nyawa-nyawa yang hilang. Sulit untuk menghitung duka yang diakibatkan hilangnya nyawa dengan cara yang tragis dalam setahun terakhir. Ucap Johnson dalam konferensi per di Downing Street pada tanggal 26 Januari 2021 yang dilansir telegrap. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada tanggal 26 Januari 2021 meminta maaf atas kegagalan pemerintah memberikan pelayanan kesehatan ketika gelombang penularan COVID-19 terjadi di negaranya. Sebagai orang yang bertanggung jawab saya meminta maaf, kata Suga seperti dilansir dari Nippon TV News. Pada tanggal 12 Juni 2021, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen melalui akun Twitter pribadinya mengunggah video permintaan maaf. Setiap warga Taiwan yang pernah tertular virus corona atau bahkan kehilangan nyawa, mereka adalah bagian dari komunitas nasional kami. Sebagai Presiden saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kedukaan dan permohonan maaf, kata Presiden Tsai. Nah bagaimana menurut teman-teman apakah Indonesia gagal mengatasi COVID-19 sehingga Presiden perlu meminta maaf? Mari kita lihat data statistik berikut ini. Disadur dari WWW World Odometers per tanggal 22 Juli 2021 pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Negara Indonesia, kematian per 1 juta populasi 286 orang. Negara Inggris, kematian per 1 juta populasi 1888 orang. Negara Jepang, kematian per 1 juta populasi 120 orang. Negara Taiwan, kematian per 1 juta populasi 33 orang. Dan negara India, kematian per 1 juta populasi 301 orang. Seperti kita ketahui terdapat beberapa parameter lain yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas pengelolaan pandemi COVID-19 antara lain kasus kesembuhan, kasus-kasus baru, vaksinasi, protokol kesehatan dan lain-lain. Tujuan akhir dari semua iru adalah untuk menekan kematian. Jadi keselamatan satu jiwa manusia adalah yang terutama. Nah bagaimana menurut teman-teman apakah Indonesia gagal mengatasi COVID-19 sehingga Presiden perlu meminta maaf? Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa Badan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Badan Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan. Kami, Kementerian BMN, dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Karena sempurna adalah milik Allah SWT. Tapi percayalah, dengan segala kekuatan yang kita punya baik secara korporasi maupun juga yang dinamakan tadi, pelayanan publik, kita berusaha sekeras-kerasnya. Terima kasih telah menonton!